Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Marokke, dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisaik dalam Kuminfo Newsroom. Pemirsa kita ke informasi pertama, dalam Presidensi G20 Indonesia, Mendik Butristek, Nadiem Anwar Makarim mengumumkan agenda prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang akan didorong pemerintah Indonesia. Nadiem juga menyampaikan optimis, kurikulum prototipe di G20 akan majukan dunia pendidikan Indonesia. Presidensi G20 yang mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, dinilai sejalan dengan gagasan merdeka belajar yang dicanangkan oleh Kemendik Butristek untuk merespon dampak pandemi COVID-19 melalui kurikulum prototipe sejak Agustus 2020 silam. Kurikulum prototipe ini merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang sudah diterapkan di 2.500 satuan pendidikan yang tergabung dalam program sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan pada tahun 2021. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim menyebutkan dengan menggunakan kurikulum prototipe sebagai sistem pembelajaran lebih menyenangkan dan berfokus pada kompetensi yang esensial. Dengan hal tersebut dapat membantu Indonesia mencapai tujuan prioritas dari Education Working Group. Prototipe pembelajaran jadi lebih menyenangkan, berfokus kepada kompetensi yang esensial dan juga relevan. Sehingga membantu kita mencapai 4 tujuan prioritas dari Education Working Group yaitu Pendidikan Universal yang berkualitas Teknologi Digital dalam Pendidikan Solidaritas dan Kemitraan Serta Dunia Kerja Pasca COVID-19 Pemirsa sebagai pemegang presidensi Forum G20 tahun 2022 Pemerintah Indonesia telah mengusulkan penambahan isu industri dalam Trade and Investment Working Group sehingga menjadi Trade Investment and Industry Working Group Nantinya hal ini turut memacu kinerja dan daya saing sektor industri di tanah air dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional Untuk pertama kalinya, isu industri akan dibahas secara spesifik dalam ajang presidensi G20 Isu tersebut akan dibahas dalam suatu working group yaitu Trade Investment and Industry Working Group TIIWG memiliki visi untuk mendorong investasi berkelanjutan pada energi terbarukan Kementerian Perindustrian mendapat mandat sebagai penyelenggara pertemuan TIIWG pertama di Solo Terpilihnya Solo karena merupakan kota yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan Pertemuan ini diharapkan mampu memberikan solusi dalam mendukung pemulihan ekonomi dunia secara kolektif Dengan adanya pembahasan isu industri ini, diharapkan Indonesia mampu merangkul seluruh dunia untuk saling bekerjasama, saling mendukung dan tumbuh makin kuat Transisi energi melalui pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan serta kerjasama bidang industri hijau, optimalisasi sumber daya perairan dengan konsep blue ekonomi perikanan Terpilihnya di kota Solo, tepatnya melalui pusat keunggulan IPTEC UNS Ini menjadi pusat pengembangan baterai litium yang akan mendukung untuk terbangun ekosistem yang berlanjutan Pemirsa kita ke informasi selanjutnya Bank Indonesia melalui kantor perwakilan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan layanan sistem pembayaran non-tunai di sebagian UMKM untuk mendukung pengembangan dan perekonomian Labuan Bajo NTT Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam rangka menyukseskan Presidensi G20 Kementerian Lembaga saling berkoordinasi dalam kegiatan Setnek Mantel Road 2G20 di Labuan Bajo selasa lalu Dalam pertemuan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Inyoman Aryawan Atmaja menyampaikan dukungannya terhadap pemulihan ekonomi dan pariwisata Labuan Bajo Dukungan pemulihan ekonomi tersebut yakni salah satunya dengan memasifkan sosialisasi penggunaan kiris di sebagian UMKM serta memperkenalkan berbagai produk lokal di ajang MotoGP maupun Presidensi G20 Ada pun upaya Bank Indonesia dalam mendukung pemulihan dari sektor pariwisata yakni dengan membawa 4 isu diantaranya adalah penguatan dalam segi amenitas dan fast cash perbaikan infrastruktur serta transportasi menghasilkan SDM yang berkualitas dan mengupayakan atraksi juga promosi usaha lokal Ini beberapa hal yang kami sudah siapkan dan kita dorong beberapa stakeholder hal-hal yang lain nantinya terutama adalah bagaimana kita menyiapkan hotel akomodasi yang mendukung mais Terus memperkenalkan produk-produk unggulan kita termasuk UMKM dan kebudayaan kita kemudian atraksi-atraksi atau tempat wisata mempersiapkan infrastruktur terutama adalah internet dan listrik serta pengurusan di visa visa maksud kami delegasi Nah ini sangat penting Nah yang perlu kita dorong lebih bagus lagi tentunya adalah promosi pariwisata dan produk unggulan Nah ini yang sedang kita juga coba melalui nanti MotoGV di Mandalika kita bawa UMKM-UMKM kita dengan produk-produknya Kemudian perbaikan persepsi publik terhadap pariwisata maupun aspek kepemimpinan sehingga nantinya ketika G20 ini hadir disini benar-benar mencerminkan Indonesia sebagai pemimpin kemudian bagaimana meningkatkan demand terhadap produk-produk lokal jadi jangan sampai nanti produk-produk lokal kita ini tertinggal begitu mendorong pemampatan digitalisasi di sistem pembayaran dan juga meningkatkan UMKM kita untuk menuju digital Taman Nasional Komodo memperlakukan registrasi online untuk mempermudah para wisatawan yang berkunjung serta menjaga kelestarian ekosistem kawasan konservasi selain itu wisatawan yang berkunjung diimbau hanya mengambil foto bukan hal yang lain Demi menjaga kelestarian Komodo dan hewan langka lainnya Badan Pelaksana Autorita Labuan Bajo Flores bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Komodo tengah mempersiapkan sistem registrasi online bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Taman Nasional Komodo Ketua Balai Taman Nasional Komodo Lukita Awang menyatakan registrasi online tersebut dibuat karena banyak para wisatawan yang tidak memperhatikan keberlangsungan habitat sehingga berpotensi merusak ekosistem kawasan konservasi Taman Nasional Komodo dengan adanya sistem registrasi online diharapkan mampu mempermudah para wisatawan yang berkunjung nantinya registrasi online juga akan terhubung dengan travel agent legal yang terdaftar Kita bersama TN Komodo bersama BDO LBF telah menyusun registrasi online Para wisatawan yang akan ke Taman Nasional silahkan meregistrasi di situ, mendaftarkan di situ karena registrasi online ini untuk membatasi jumlah wisatawan agar tidak merusak ekosistem kawasan konservasi Nah di dalam registrasi online itu juga ada travel-travel yang legal Kita bisa memanfaatkan itu di situ Sehingga konektivitas ketika nanti turun dari bandara akan ada informasi untuk langsung bersiap-siap Lukita Awang juga mengatakan resort di area Taman Komodo tidak terdapat atraksi wisata yang dapat mengganggu kawasan konservasi Ia juga berpesan kepada wisatawan yang datang agar tidak meninggalkan dan mengambil apapun kecuali gambar di Taman Nasional Pembangunan resort Loh Buaya, pemahamannya adalah resort itu swasta, bukan ya Resort adalah unit, ada balai, ada kepala balainya Di bawah balai ada seksi, kepala seksi, di bawah seksi ada resort namanya, kepala resort Jadi ini kita ada 13 resort di Taman Nasional dan salah satunya Loh Buaya tadi Itu resort bukan resort swasta tapi resort pengalaman kita Di situlah dilakukan pendataan, monitoring, pengawasan dan segala di tempat ini sekaligus untuk pengembangan pariwisata alam Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sekali lagi Kami menyampaikan jangan tinggalkan apapun kecuali jejak Jangan mengambil apapun kecuali gambar di Taman Nasional Kumbu Terima kasih Pemirsa setelah jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya Tetap bersama Kominfo Newsroom Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih